Manajemen Jawa Timur Pak Grup Kota Batu yang memiliki 15 tempat wisata memberikan sinyal akan menutup tempat wisata jika pandemi tidak bisa dikendalikan hingga akhir tahun. Manager Marketing JTB Grup Titi S. Arianto menyampaikan jajaran direksi sangat khawatir pandemi akan berlangsung panjang yang otomatis berpengaruh pada belasan tempat wisata milik JTB Grup di Kota Batu. Titik menambahkan ada 1.700 karyawan yang bekerja di bawah naungan JTB Grup. Mereka masih menerima 50 persen gaji meski tempat wisata tutup. Sementara biaya operasional tempat wisata juga tinggi. Dalam sebulan total biaya operasional dan pembayaran gaji mencapai 4,7 miliar rupiah. Memang cukup berat buat kami. Kami berusaha, kita nggak tahu lagi kira-kira trik apa yang harus kami lakukan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita sudah menekan pengeluaran sedemikian rupa. Kalau kalkulasi dari kami, kalau sampai pandemi ini masih tetap seperti ini, sampai dengan akhir tahun, kita bakalan menutup pohana kami. Kita akan lihat lagi kira-kira pak mana yang akan kita tutup. Total satu bulan, rata-rata itu kita menyiapkan dana, paling tidak itu minima adalah 4 sampai 4,7 miliar setiap bulan. Saat ini manajemen masih mengevaluasi destinasi wisata mana yang akan ditutup. Pilihan sulit tersebut akan ditempu jika kondisi pandemi terus memburu.